Sementara itu saat bersafari politik di Ponpes Darul Amin, Sampang, Cawapres Sandiaga Uno kembali mengkritik penegakan hukum di Indonesia. Di sini ia juga menerima sumbangan dana kampanye dari santri dan ulama simpatisannya. Dalam kunjungannya ke Ponpes Darul Amin, Robatel, Sampang, Jawa Timur. Minggu siang, Cawapres Sandiaga Uno kembali menyampaikan programnya di bidang ekonomi. Dalam kunjungan di Sampang ini, Sandi juga menerima sumbangan dana langsung dari para santri dan ulama yang hadir. Tidak hanya itu, ia juga berjanji akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia bila terpilih, termasuk mengawal kasus persekusi yang menimpa seorang nelayan asal Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jadi kasus itu diangkat untuk menunjukkan bahwa masyarakat kecil banyak merasakan ketidakadilan. Dan ini PR kita sama-sama jangan saling memantah, tapi PR kita sama-sama untuk menegakkan keadilan. Hukum itu tidak boleh tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tunggul kasus. Untuk Pak Najib yang mengalami persekusi kita harus berhasil. Kita harus hadirkan keadilan untuk mereka. Dan dalam keadaan ekonomi yang sulit, Prabu Sandi akan berjuang bersama sosok-sosok seperti Pak Najib.